Pertandingan menarik terjadi di matchday kedua Liga Champions 2024-2025 antara Real Madrid berhadapan dengan Lille. Bermain di Stade Fierre Mauri, Kamis Dini Hari Waktu Indonesia Barat, El Real yang memiliki materi pemain bintang dan juga menyandang Raja Eropa tentu lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan meski bermain di kandang lawan. Apalagi, di pertandingan pertama, Lille gagal meraih kemenangan setelah tumbang 2-0 di markas Sporting Lisbon. Tampil tanpa keeper utama Tidol Kortoa yang mengalami cedera, pelatih Carlo Ancelotti menurunkan Andre Mulin di bawah Mr. Gawang. Sementara itu untuk posisi lini depan, Kylian Mbappe juga disimpan sebagai cadangan dan sebagai gantinya, Duet Vinicius dan Hendrik dipercaya sebagai jurugedor El Real. Di sisi lain, Lille yang menurunkan formasi 4-2-3-1 mengandalkan Jonathan David sebagai ujung kembang tuan rumah. Hasilnya, baru 6 menit laga berjalan, Real Madrid langsung membuka peluang lewat sepakan Vinicius Junior dari luar kotak penalti. Namun, bola masih bisa diamankan oleh keeper Lille Lucas Cavalier. Kesempatan, kembali dibuat Madrid pada menit ke-19. Namun kali ini, bola tembakan Hendrik yang bisa dibendung oleh Cavalier. Memasuki menit ke-27, Lille berbalik mengancam pertahanan Real Madrid yang dijaga oleh Rudiger dan Eder Militao. Namun, dua percobaan Jonathan David dari sundulan dan bola ribon mampu digagalkan oleh Andre Luling. Jelang turun minum, petaka menghampiri Real Madrid setelah wasit menunjuk jutik putih menyusul handsball yang dilakukan oleh Eduardo Camafinga. Jonathan David yang maju sebagai eksekutor penalti Lille, sukses menjebol gawang lumini setelah mengarahkan bola ke pojok atas. Skor 1-0 untuk tuan rumah bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Lille hampir menggandakan keunggulan 9 menit babak kedua berjalan. Namun, sepakan bola melangkung Zegrova masih meleset dari sasaran. Untuk menambah daya gedor, Madrid memasukkan bintang-bintang seperti Kilian Mbappe, Luka Modric, dan Arda Buller untuk memecah kebuntuan. Namun, pertahanan Lille tetap kokoh. Dua kali, bola berhasil dibersihkan dari garis gawang. Penjaga gawang Lille Lucas Cavalier juga tampil luar biasa dengan beberapa penyelamatan penting. Tim tamu masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Lille. Madrid nyaris menyamakan kedudukan dari peluang bertubi-tubi di menit ke-86. Namun lagi-lagi, Cavalier menjadi benteng kukuh Lille yang sukses menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Lille berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 hingga kulit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Lille meraih kemenangan pertama di Liga Champions dan meleset ke posisi 18 klasmen sementara Liga Champions. Sementara bagi Real Madrid, kekalahan ini menjadi kekalahan pertamanya di Liga Champions musim ini dan membuat pasukan Don Carlo tertahan di urutan 17 klasmen dengan 3 poin. Meski hanya mencetak 1 gol lewat penalti Jonathan David, namun kemenangan Lille atas Real Madrid bukanlah kemenangan yang kebetulan. Wakil Liga Perancis tersebut memang bermain dengan disiplin tinggi dan mampu mengimbangi permainan juara bertahan Liga Champions. Taktik Lille yang percaya diri mengalirkan bola dengan baik di lingit tengah dan tetap menjaga serangan, membuat Real Madrid kewalahan. Kemenangan ini menjadi momen yang bersejarah. Sebelumnya, Lille hanya mampu meraih satu kemenangan dari 15 laga kandang terakhir di Liga Champions dengan 6 kali imbang dan 8 kali kalah. Dengan kualitas yang ditunjukkan di semua lini, tim asuhan Bruno Genesino ini tampak bakal menghabirkan lebih banyak kejutan di Liga Champions. Di sisi lain, Real Madrid yang diasuh oleh pelatih Karno Ancelotti datang ke pertandingan ini dengan rekor tak terkalahkan dalam 36 laga kompetitif terakhir sejak kekalahan 4-2 setelah perpanjangan waktu melawan Atletico Madrid di ajang Copa del Rey pada Januari lalu. Di Liga Champions, Los Blancos juga tak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir. Mereka meraih 10 kemenangan dan 4 kali imbang. Real Madrid secara total tak terkalahkan dalam 15 laga di kompetisi klub UFA. Berikutnya, Real Madrid akan menghadapi 3 pertandingan berat di Liga Champions saat menjamu Borussia Dortmund dan AC Milan secara beruntun serta bertandang ke Anfield markas dari Liverpool pada November mendatang.